Intro Halo Sobat Bolde, kembali lagi dengan saya Kikin di Cooking with Bolde Nah kali ini Kikin mau masak ayam goreng ala Korea menggunakan Bolde Super Air Fire Air Fire ini cocok banget nih buat Sobat Bolde yang sedang mengurangi makanan yang mengandung minyak Dan buat kalian yang sedang menerapkan pola hidup sehat, kalian bisa banget nih pake Bolde Super Air Fire ini Mau tau hasilnya seperti apa? Tonton terus video ini sampai habis ya Nah ini bahan-bahannya ya, yang pertama bahan untuk marinasinya itu ada cuka, bawang putih dan jahe yang sudah dihaluskan, baking powder, dan tepung maizena Nah selanjutnya kita ada untuk mengolesnya ada minyak wijen, minyak goreng, kecap inggris, dan saus tiram, mentega, gula, madu, goncujang Nah sebelum tahap marinasi kita pake sarung tangan dulu ya Nah untuk tahap marinasinya yang pertama kita tuangkan cuka, baking powder, tepung maizena, bawang putih dan jahe yang sudah dihaluskan Kita tuang semua, aduk rata bumbunya sampai merata, balurkan ke seluruh 1 ekor ayam Nah setelah ayamnya dimarinasi kita tunggu ya sampai 30 menit sampai bumbunya merata Nah setelah 30 menit kita campurkan minyak wijen dan minyak goreng Nah setelah kita masukkan minyak wijen dan minyak goreng Kita taburkan tepung maizena agar teksturnya lebih crunchy Nah setelah ayamnya ditabur di tepung maizena dengan merata Kita langsung masukkan aja yuk ke bowl de super air fire Kita tekan menu power, tekan mode chicken Atur suhu ke 200 derajat dan untuk timernya itu kita pilih 40 menit Bowl de super air fire ini memiliki fitur smart touch screen Dan serta kapasitas terbesar yaitu 7 liter dibandingkan dengan air fire pada umumnya Sehingga kalian bisa langsung memasak 1 ekor ayam atau bahkan 2 ekor ayam secara bersamaan Dan juga terdapat panoramic window yang anti panas Untuk dapat melihat masakan yang ada di dalam sudah matang atau belum Bowl de super air fire sudah dilengkapi fitur auto rotation system Sehingga makanan dapat mematang secara merata Nah setelah kita menunggu ayam yang matang Kita buat saus ala koreanya dulu ya Yang pertama kita masukkan mentega, gula, madu, gochujang, kecap inggris, dan saus tiram Nah setelah bumbu ala koreanya sudah siap dan ayamnya juga sudah matang Kita langsung campurkan saja ya Aduk-aduk ayamnya hingga bumbu ala koreanya merata dengan sempurna Sekarang sudah jadi nih ayam goreng ala korea Nah gimana sobat bowlnya juga bisa praktekin loh di rumah menggunakan bowl de super air fire Jangan lupa like, komen, dan subscribe bowl de official channel Saya Kikin pamit Sampai jumpa di Cooking with Bowl de selanjutnya Dadah Inovasi hidup anda Dadah 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 Dadah